Ini luar biasa ya Residunya relatif kosong Alat ini diperlukan untuk solusi sampah selama ini Hanya menyelot api Sampah-sampah bisa musnah dalam sehari 20 ton Tanpa bahan bakar Ini mengakibatkan dia ini ada abdrah Jadi setelahnya aliran udara masuk dari bawah Itu ke atas Karena sifat panas itu dia mencari ketinggian Ini luar biasa ya Target kita dalam satu hari 20 ton Mengurangi 20 ton sampah per hari disini Kita ambil minimal sampah-sampah yang ada di depo-dipo yang terdekat disini Target kita untuk mengurangi 22% dari jumlah sampah di daya Jakarta Itu bisa tercapai Alat yang dimiliki pondok pesantren Menhaji Rosidin Lubang buaya Jakarta Timur ini berhasil menciptakan alat pengusnah sampah Dan sudah didikmati oleh warga Yang lingkungannya selalu bersih Jadi sampah yang organiknya nanti akan habis Yang non-organiknya pun akan habis Jadi residunya relatif kosong Ini sudah kita jalankan Pelet project ini sudah kita shop launching Dan kita berharap warga masyarakat semakin sadar Tentang pengelolaan sampah yang baik Sampah merupakan salah satu isu penting perkotaan Bahkan mantan Wasek Jen PBB Yang saat ini menjabat sebagai duta besar sales Niko Barito Yang sangat konsen terhadap lingkungan terlebih masalah sampah Mendukung pembuatan mesin pemusnahan sampah ini Sebagai wujud keseriusannya Pihak pondok pesantren Menhaji Rosidin Diundang ke kantor konsulat jenderal sales Di jalan menteng Jakarta Pusat Untuk melanjutkan program soal lingkungan Ada temuan yang diayasan Jadi diayasan dari Jenderal Rosidin Ada kemungkinan bisa dipergunakan Jadi saya menyiapkan payung nasionalnya Saya menyiapkan programnya Tinggal Pak Asari mikirkan mesinnya Ya kan timnya sudah ada Ya sudah coba dipersiapkan Jadi lead banknya Benar salahnya disana dulu Benar kan Pak? Kalau bisa Kalau sampah komunitas bisa diselesaikan Berarti tidak sampah kena otak Betul Memutus rantai Semoga dengan peran aktif pondok pesantren Menhaji Rosidin Bisa menjadi inspirasi untuk kita semua Bahwa pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan Bisa dimulai dari diri kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!